Seluruh pihak sekolah, baik guru serta siswa-siswi Madrasa Sanawiyah Negeri Satu Model Banda Aceh larut dalam kegiatan ini. Selain sholat gaib yang dilaksanakan untuk mantan Presiden Indonesia ketiga, Bakaruddin Yusuf Habibi, pihak sekolah juga melaksanakan bacaan yasin dan doa bersama. Tampak, siswa-siswi dan pihak guru MSN larut dalam melantunan bacaan yasin. Bahkan ada yang sampai meneteskan air mata mengenang kepergian salah seorang putra terbaik bangsa. Kegiatan yang dilakukan dengan inisiatif pihak sekolah ini langsung disambut baik oleh siswa-siswi yang juga mengagumi sosok almarhum Habibi. Pada hari ini dengan inisiatif dari Madrasa, sehubungan dengan berkulang ke Rahmatullah, Bapak, Profesor, Dr. Biji Habibi, sehingga atas rasa duka cita yang paling dalam ini kami terpanggil untuk berbuat sesuatu. Karena kami berada jauh dari tempat beliau, maka kami hanya bisa melaksanakan semacam mengiringi kepergian beliau dengan doa kepada Allah SWT. Presiden ketiga yang menghebuskan nafas terakhir di rumah sakit pada Rabu petang tersebut memang membuat rakyat Indonesia khususnya Aceh ikut berduka dan merasa kehilangan. Sosok almarhum Habibi juga turut menjadi idola baik untuk masyarakat serta siswa-siswi di Banda Aceh.